Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi bunga teman-teman semuanya video kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat agonema agar daunnya itu mengkilap jadi warnanya itu cerah ada beberapa tips dari saya yang bisa teman-teman ikuti agar agonema teman-teman semua daunnya itu cerah kayak gini ya mengkilap jadi nggak buram nggak kusam gitu dan warnanya pun lebih dominannya nggak kehijau jadi dia itu bener-bener menampilkan kecantikan asli dari agonemanya kayaknya Lady Palentin kan dia dominannya pink kalau kusam kan dia merah merahnya tuh merah menyalahin merah hati kemudian ini Lady Palentin juga dan namanya Venus ya Venus pun sebenarnya kalau dirawat dia nggak dominan hijau jadinya tapi dominannya ke merah-merah pink gitu ya pink lewat tapi merahnya nggak sampai gitu kayak gini ini ini Venus juga ya lihat daun daun mudanya di dominannya nggak hijau gitu nah cara merawatnya itu mudah yang pertama adalah hal yang paling penting kurangi penggunaan pupuk daun jadi kalau selama ini menggunakan pupuk daun itu dua minggu sekali coba kurangi itu satu bulan sekali gitu karena pupuk daun itu akan membuat warna hijau daun menjadi lebih banyak apapun mereknya apapun jenisnya meskipun itu cuma pupuk micin kayak gitu jadi kurangi penggunaan pupuk daun kalau enggak nanti dia kayak gini daunnya akan besar kalau banyak menggunakan pupuk daun daunnya akan besar namun warna hijaunya akan banyak nah setelah dikurangi pupuk daun nanti warna hijaunya akan berkurang kayak gini ini buktinya kan kemudian yang kedua karena kita kurangi penggunaan pupuk daun maka otomatis kita harus menambah nutrisi di bagian lainnya dengan kodi daunnya kita kurangi maka di bagian media tanamnya kita tambah yaitu dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos gitu agar dia tetap subur kalau enggak pakai pupuk daun enggak pakai pupuk kompos maka dia enggak akan subur kayak gitu oke jadi itu yang kedua yaitu dengan menambahkan pupuk apa pupuk kandang atau pupuk kompos pada media tanamnya langkah yang ketiga yaitu jemur dia di pagi hari nah ini hal yang penting juga tapi jangan sampai kelamaan ya kalau kelamaan nanti dia gosong hangus dia jadi hanya 5 sampai 10 menit saja gitu benar-benar di pagi hari ketika matahari masih masih muda maksudnya masih baru muncul kayak gitu jangan menjemur di kalah siang hari yang matahari sudah panas maka itu akan membuat dia layu otomatis dia akan layu langsung kemudian kalau keseringan dia akan rusak gitu ya jadi hanya 5 sampai 10 menit di pagi hari itu langkah yang ketiga dan langkah yang keempat yaitu sering-sering semprot daunnya karena kadang kusamnya itu bukan karena dia jelek kadang kusamnya itu karena dia itu kebanyakan debu di daunnya jadi sering-sering disemprot daunnya itu bahkan kalau sempat itu kita lap pakai tisu kalau sempat ya kalau memang yang namanya hobi itu biasanya disemprot-sempetin ya tapi kalau nggak terlalu hobi ya susah juga kayak gitu tujuannya untuk membersihkan daunnya dan juga kalau kita bersihkan pakai tisu itu sebenarnya selain membersihkan daun juga membuka stomata daunnya kayak gitu ya karena kalau dia bersih maka stomata daun itu akan nggak akan tertutup oleh debu kalau kebanyakan debu stomata daunnya akan tertutup oleh debu dan percuma kalau kita sempat pakai buku daun penyerapannya nggak akan sempurna kayak itu nggak akan maksimal ya oke jadi itulah beberapa langkah dalam membuat daun agonema menjadi lebih bagus lebih mengkilap dan lebih cerah warnanya pun lebih keluar kayak gitu oke ini dia buktinya nah jadi semuanya menampilkan kecantikan alaminya kayak som kan dia merah Lady Palentin dia pink gitu ya kayak gini ada yang nanya Bang punya saya itu Lady Palentin kok dominannya hijau ya coba cara ini kayak ini Venus kan biasanya dominan hijau tapi ini enggak ya terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini silahkan dicoba semoga bisa bermanfaat jangan lupa komentarnya like-nya dan share-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye